Pembunuhan keji terhadap anak kecil berusia 9 tahun, PNF, dengan mengumpulkan berbagai alat bukti. Kita bergabung bersama rekan kami, Anita Rusian, langsung dari Mapolda, Metro Jaya. Yang saya ini sedang bersama dengan ahli forensik. Anita, bagaimana perkembangan terkini dari kasus pembunuhan ini? Ya Robert, mengenai perkembangan kasus pembunuhan yang menimpa seorang bocah berusia 9 tahun bernama Putri ini masih terus didalami oleh pihak kepolisian. Dan informasi terbaru yang kami terima dari Direktur Resursi Kriminal Umum Polda, Metro Jaya, Krishna Murthy, ini ditemukan alat bukti baru berupa DNA. Namun, Krishna Murthy masih belum menjelaskan secara rinci apakah DNA itu berupa sperma, atau berupa air liur, ataupun dari rambut. Dan informasi yang kami terima dari Krishna Murthy ini menyatakan bahwa ada kecocokan antara DNA yang ditemukan oleh polisi ini dengan DNA korban. Dan Robert berbicara mengenai bukti-bukti atau alat bukti lain yang bisa mendukung pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan terhadap Putri ini. Saat ini saya sudah bersama dengan Dr. Forensik, Ferial Basbet, ini selaku Dr. Forensik. Dok, bisa dijelaskan mungkin apa peran atau bagaimana peran Dr. Forensik ini dalam membantu pihak kepolisian dalam mengungkap kasus pembunuhan? Ini kan berdasarkan dari hasil otopsi yang ada, ini kan ada dugaan kuat ya, pembunuhan dengan kekerasan seksual. Biasanya kalau ada kasus seperti itu yang kita cari, adakah kekerasan? Kan jadi perstubuhan dengan kekerasan, jadi yang dicari tanda-tanda kekerasan, tanda kekerasan itu bisa berupa memar, lecet, dan luka gigit, bite marks, seperti itu. Nah terus, ini ada tempat predileksinya, tempat predileksinya itu misalnya bisa juga cekikan, seperti tampar, Nah, di memar di daerah lengan atas bagian dalam, atau juga paha, paha yang dalam usaha untuk melakukan perstubuhan, seperti itu. Nah, kemudian juga di daerah genitalnya, itu seperti vagina, anus, itu kita cari apakah ada trauma di situ. Trauma ini bisa berupa probekan selaku darah, nah kemudian apakah ada sperma di situ. Nah, itu juga dicari, kemudian dicari darah ya, biasanya diambil darahnya untuk mencari apakah ada terlibat obat-obatan, karena membuat seorang tak berdaya termasuk kekerasan. Jadi, memang ini benar-benar lintas disiplin, lintas banyak ahli forensik yang bekerja di sini. Apakah dari forensik toksikologi, forensik DNA, forensik psikologi. Dok, tapi kalau kita kaitkan dengan hasil temuan yang ditemukan oleh pihak kepolisian, ini meskipun masih belum dirinci DNA-nya itu, apakah sperma, air liur, ataupun rambut. Seberapa besar itu identifikasi itu bisa dicocokkan dengan korban? Kalau sudah ada DNA, itu biasanya ketepatannya itu 99,9, seperti itu. Nah, masalahnya ini yang penting, yang harus dicari untuk mencari identifikasi pelaku, itu apakah DNA itu diambil dari mana, seperti itu. Nah, diambilnya yang kalau misalnya siapa pelaku pemerkosaan atau persetubuhan di situ ya, diambil dari DNA yang ada sperma di vagina, atau anus di situ. Itu lebih akurat. Jadi, kalau misalnya ditemukan cacaran sperma, ataupun rambut, atau air liur, yang berada di sekitar PKP, atau tempat kejadian perkara itu, masih belum bisa menjadi alat bukti yang kuat? Bisa jadikan ada orang di TKP, tapi belum tentu pelakunya. Memang di TKP itu yang banyak, itu biasanya rambut. Rambut, terus sidik jari, seperti itu. Bisa saja orang lalu-lalang, atau ada lewat di situ, ada siapa kenal-kenal. Ada di TKP, tapi belum tentu pelaku. Kalau ingin mencari siapa sebenarnya identifikasi pelaku, pelaku persetubuhan itu, dari sperma yang ada di vagina atau anus. Cocokkan dengan antara pelaku, dengan yang diperiksa itu. Terima kasih, Ibu Periel Basbet, atas waktunya. Ya, Robert, demikian informasi yang bisa kami sampaikan dari Polda Metro Jaya kembali ke atas. Baik, terima kasih, Anita Rusyan, atas informasi Anda langsung dari Mapolda Metro Jaya. Sekolah tidak melihat adanya perilaku yang berubah atau aneh dari korban PNF. Korban selama hidupnya dikenal sebagai sosok yang baik, syariah, dan mudah bergaul. Menurut keterangan pihak sekolah, korban pulang pada pukul 9 sesuai dengan jadwal dan pulang sendiri, seperti biasa. Ikut rombongan jam belajar utama. Hari Jumat itu, sekolah masuk pukul 6.30 pembiasaan sampai pukul 7.00. Nah, yang pagi itu pulang jam 9.00, Mbak. Jadi memang sudah pulang sekolah. Jam belajarnya memang sudah selesai. Ya, bukan berarti pulang awal. Memang jam untuk rombongan belajar pagi itu memang sudah selesai di jam tersebut. Kemudian dilengkapkan kembali di rombongan yang kedua, rombongan jam belajar tersebut. Mulai dari pukul 9.00 sampai pukul 11.00, tanpa ada tidak waktu untuk istirahat. Di hari kemisnya pun nggak ada gejala apa-apa. Dia juga biasa beriang, pulang ke rumah. Dan mempunyai untuk rumah abinya. Saya kemarin juga silaturahmi ke rumah rakyat, cerita neneknya, mempunyai ke tempat abinya. Tapi mencari tidak ada laporan sampai ke sekolah. Jadi kami pun kan tidak tahu. Yang jelas kalau anak tersebut sudah dinyatakan pulang, ya itu menjadi tanggung jawab orang tua kembali. Poli Metro Jawa, laki dari sebuah rumah semi permanen yang tidak jauh dari tempat pembuangan jasad anak dalam kardus. Di jalan sahabat Kelurahan Kamal, Kecamatan Kaliderus, Jakarta Barat. Namun, ini polisi belum menemukan keterangan yang mengarah kepada pelaku pembunuhan anak perempuan berusia 9 tahun, PNF. Informasi selengkapnya akan disampaikan reporter Metro TV, Laila Zahra, langsung dari Polda Metro Jaya. Laila, bagaimana perkembangan kasus yang ditangani Polda Metro Jaya hingga saat ini? Apakah sudah ada titik terang mengenai pelaku pembunuhan terhadap PNF? Ya, Maria, Polda Metro Jaya telah mengamankan seorang laki-laki dari sebuah rumah yang tidak jauh dari tempat ditemukannya jasad anak dalam kardus di jalan sahabat Kelurahan Kamal, Kecamatan Kaliderus, Jakarta Barat kemarin. Namun, polisi belum menemukan petunjuk yang mengarah kepada pelaku pembunuhan anak berinisial PNF. Kabit Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal mengatakan seorang laki-laki diamankan karena anjing pelacak yang diturunkan ke lokasi penemuan jasad korban berlari ke satu rumah semi-permanen di dekat lokasi penemuan jasad. Anjing pelacak terus berputar-putar di rumah tersebut sehingga pemilik rumah diamankan untuk dimintai keterangan. Tim penyidik menduga anjing pelacak mencium sesuatu dari rumah tersebut yang ada korelasinya dengan korban. Namun sejauh ini belum ada petunjuk yang mengarah ke pelaku pembunuhan anak berusia 9 tahun tersebut. Selain mengamankan seorang laki-laki, tim penyidik juga mendapatkan petunjuk dari kamera CCTV yang dimiliki oleh warga yang terlihat dan yang merekam gambar sosok laki-laki yang membawa barang seperti kardus menggunakan sepeda motor. Semua petunjuk ini kata Iqbal akan digabungkan dengan hasil analisa forensik untuk mengungkap pelaku pembunuhan. Berikut pernyataan Kabupaten Humas Polda Metro Jaya M. Iqbal. Yang diamankan di lokasi bukan diamankan karena anjing pelacak berputar-putar di situ sehingga kami memerlukan keterangan daripada pemilik rumah itu. Ambil sekarang belum diamankan. Tapi belum ada keterangan dari pemilik rumah? Belum, belum ada. Hasil dari pelaksanaan juga belum ada keterangan dari? Beberapa sudah kita identifikasi, tetapi sampai saat ini kami belum fokus kepada siapa sebenarnya pelaku. Tapi yang jelas... Demikian, Maria. Dari Polda Metro Jaya, Layla Zahra. Terima kasih. Perempuan berusia 9 tahun di Kalideres Jakarta Barat. Sejumlah petunjuk mengarah pelaku berada di sekitar tempat ditemukan di kardus yang berisi jenazah korban. Kepolisian terus memburu pelaku pembunuhan dan pemerkosaan anak perempuan 9 tahun di Kalideres Jakarta Barat. Polisi telah memeriksa seorang pemuda. Warga di sekitar lokasi ditemukannya kardus berisi jenazah di jalan sahabat Kalideres. Pemuda ini dibawa petugas setelah anjing pelacak Kenain, unit Jatan Ras Polda Metro Jaya mengendus rumah kontrakan yang dihuninya. Warga sekitar sempat akan menghakimi sang pemuda, namun berhasil dicegah aparat. Polisi masih memeriksa pemuda tersebut sebagai saksi. Tim Inavis Polda Metro Jaya juga turut serta melakukan olah tempat kejadian perkara TKP. Polisi menemukan kardus lain berisi kaos kaki berlumur darah yang diduga milik korban berada tak jauh dari kardus berisi jenazah korban. Polisi sempat mendatangi pemilik kardus yang mengaku biasa membuang kardus kosong ke TKP. Petunjuk ini bisa menyempitkan dugaan bahwa pelaku pembunuhan bisa jadi berada di sekitar TKP. Artinya, pelaku untuk membukus barang-barang korban itu mengambil salah satunya box dari sini. Makanya, kami menduga lokasi sekitar ini bagian yang kami akan telusuri mencari petunjuk. Kami terus, kami ingin dengar dari warga juga. Dari penciuman anjing pelacak, juga ditemukan sejumlah benda seperti lakban, helayan rambut, dan baju seragam sekolah dasar yang diduga milik korban. Selain diduga tinggal di sekitar lokasi penemuan jenazah, tak menutup kemungkinan pelaku adalah orang yang dikenal oleh korban. Pasalnya, polisi juga telah mendapatkan informasi dari salah seorang teman korban yang melihat korban terakhir kali dijemput di depan sekolah oleh seorang pria dengan menggunakan sepeda motor. Polisi juga telah menyitar rekaman CCTV dari salah satu gudang tak jauh dari lokasi. Dalam CCTV, nampak seorang pengendara sepeda motor membawa kardus yang dicerugai sebagai pelaku. Jenazah korban ditemukan dalam kardus Jumat malam lalu oleh warga. Sebelumnya, orang tua korban melaporkan korban tidak kembali sepulangnya dari sekolah pada Jumat siang. Dari hasil otopsi, korban tewas akibat cekikan dan mengalami kekerasan seksual. Dari Jakarta, Humaira Balkis, Dian Aristia, Metro TV Seksual pada anak Mereka mengenalkan anak pada bahaya pedofil, lori lagu, dan juga dongeng. Seperti apakah kegiatan komunitas ini berikut liputannya untuk Anda? Mereka mengenalkan anak pada bahaya pedofil, lori lagu, dan juga dongeng. Lagu ini sengaja diciptakan Sri Seskia Situmorang untuk mengenalkan anak-anak pada bahaya pelecehan seksual. Isi lagu meminta anak-anak untuk menghindari orang asing yang mencoba menyentuh tubuh mereka. Bagus kalau kemudian ada metode yang ringan yang mereka mudah untuk menyengar. Terus kemudian saya mau membuat mencari sebuah lagu yang khas, yang non-familiar di telinga anak-anak, terus kemudian dimasukkan lirik dari materi sepuluhan. Dan ketika dicoba, emang ternyata luar biasa ya, anak-anak itu mudah sekali menyengar. Maraknya kasus kekerasan seks pada anak atau pedofil mendorong Sri dan komunitas Semai 2045 di Bandung, Jawa Barat untuk mencari cara menarik memberantas pedofil. Awalnya berdiri itu karena ada kejadian pedofil, jadi pedofil sama mangsa anak-anak. Dan disitu setelah dilihat lagi di kejadiannya, ternyata anak-anak ini tidak tahu kalau ada area-area di tubuhnya yang tidak boleh disentuh. Dari situ selama setahun terakhir, Semai melakukan gerakan edukasi parenting ke keluarga, baik orang tuanya, bukan anak-anaknya. Nah untuk anak-anaknya kita membuat sesuatu cerita, membuat lagu seperti yang tadi diajarkan. Selain menciptakan lagu, komunitas Semai, singkatan dari 100 tahun Indonesia Merdeka ini, juga membuat dongeng yang berisi edukasi kepada anak-anak. Komunitas Semai 2045 terbentuk pada Juli 2014, menyusul banyaknya kasus pedofil yang menimpa anak-anak. Komunitas yang terdiri dari para ibu ini, mendatangi kumpulan anak-anak TK dan Balita untuk mengkampanyekan bahaya kejahatan seks pada anak. Komunitas Semai berharap, kegiatan mereka bisa menghapus kejahatan pedofil di Indonesia. Dari Bandung, Jawa Barat, Iwan Gumilar, Metro TV. Ya, ibu kita dan Masayam ketika temu mandikan kita, atau misalnya ketika kita pergi ke dokter, tapi pastinya kita...